Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan aku disini itu di garis senapan angin ada promo ya ada promo spesial hari kemerdekaan ada promo senapan angin dan juga ada promo teleskop dan disini juga ada gratis angkit dan juga ada gratis teleskop ya dan untuk harga cuci guna itu disemisal untuk harga senapan angin di harga 1 jutaan, 2 jutaan dan hingga 3 jutaan saja untuk promo ini berlaku di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 30 Agustus saja buruan di order sekarang juga jangan sampai ketinggalan harga promonya dan juga ketinggalan harga gratis angkitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin diantaranya itu ada review tes akuasi cek gudang dan aja juga rekomendasi senapan angin dan di video kali ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin nanti kita akan review untuk 3 senapan angin dan kita kasih tau untuk spek-speknya itu ada apa-apa gitu dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana nih kabarnya saya doakan baik-baik saja saya selalu dilanjakan rezekinya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin intinya saya doakan semoga rejik kalian tuh lanjakan terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk ini tuh di bulan aku ada promo-promo untuk seputar senapan angin kalian jangan sampai untuk ketinggalan promo-promonya dan untuk kalian jika perasan dengan spek-spek senapan angin akan tuh wajib tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke kita review ke senapan angin yang pertama di senapan angin ini ada senapan angin predator SM ya kita review dari yang predator SM dulu nanti kita ada 2 senapan lagi dan kita akan preview yang senapan angin dulu kita bahas dari bagian depannya dulu ya untuk di depannya ada bagian laras untuk larasnya ini menggunakan laras polimax yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong yang mempunyai OD22 untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm ODnya 14 cm dan di ujung sini di ujung sini ada bagian penutup laras ya ini penutup laras dan penutup laras ini sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh ganti menggunakan peredam intinya kalau kalian suka senap-senap kalian bisa banget gantinya itu menggunakan peredam dan disini disini ada bagian tabung di bawah celas ada bagian tabung untuk tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc bukan menggunakan tabung gas M tapi disini menggunakan tabung venom dan tabungnya disini ada namanya extreme ya dan untuk di antara laras dengan tabung ini sudah dilengkapi dengan 1 cincin laras disini ada 1 cincin laras di ujungnya tabung ya dan untuk fungsinya itu sebagai memperkuat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu semisal kalau disini tidak ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran makanya disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada cincin larasnya gitu ya dan untuk kalian kalau ingin mengisi untuk pengisian anginnya itu ada di sebelahnya sini namanya bagian pengisian angin untuk pengisiannya itu sudah menggunakan mini kukler untuk pompanya menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak mempunyai pompa PCP kalian bisa pompanya dengan kompa kompresor gitu ya dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pastinya ada di manometer untuk manometernya ada di sebelah sini ya ada di kebalikan dari pengisian angin ada di belahnya sini dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal anginnya sudah mencapai 1000 itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan biar senapan angin kalian cepatnya tetap awet dan untuk tabunya tidak mudah bocor setara aja jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan ya intinya agar aman dan pastinya untuk senapan angin kalian cepatnya tidak mudah rusak untuk tabunya tidak mudah bocor juga setara aja jangan sampai di nolkan apalagi dilabih-lebihkan gitu kita beres ke bagian chambernya ya untuk chambernya ini menggunakan chamber 2 seri 7 full CNC disini sudah menggunakan full CNC bukan semi CNC lagi dan untuk di atasnya chamber ini pastinya sudah dilengkapi dengan limonting atau penaruh teleskop ya dan untuk di bagian sini di bagian sini ada bagian tarikannya untuk laringkannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever dan pastinya ringan banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever bukan lagi menggunakan tarikan grenel gitu ya dan untuk bagian pengisian perlu ada di mana sih kak ya untuk bagian pengisian perlu pastinya ada di tengahnya chamber ya ada di bagian sini tengahnya chamber pokoknya dan untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian kalian bisa isi dengan magagian juga bisa diisi dengan single shootnya ada 2 pengisian dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian jika kalian yang lebih yang apa namanya yang magazine itu bisa diisi dengan magazine kalau tidak suka yang magazine bisa diganti dengan single shoot saja yang mudah banget untuk diatur sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single shoot gitu oke dan di bagian bawah sini di bagian bawah sini itu ada bagian trigger untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger kasih tapi disini sudah menggunakan trigger max ya dan untuk diatasan trigger itu pastinya sudah dilengkapi dengan safe trigger atau pengaman picu yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan intinya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin yang amankan saja dengan memocet pengaman picu atau safe trigger-nya saja agar aman dan pasnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu ya dan di bagian sini ada bagian hand grip atau pegangannya untuk pegangannya ini sudah menggunakan hand grip orient sehingga saat tangan kalian licin dan terus kalian untuk pegangan ini ini itu tidak akan apa namanya licin karena ini sudah menggunakan hand grip orient ini akan aman banget dan pastinya tidak akan licin untuk kalian ketika saat kangen kalian itu keringetan ini akan aman banget dan disini ada bagian apa namanya stun power stun powernya ada di dalamnya sini karena ini bisa dilipat dan juga bisa kalian untuk melihat stun powernya ada di dalamnya sini ya ini bisa dilipat stun powernya ada di dalamnya dan stun powernya itu bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan juga kekalian big game Atau yang big game itu Untuk buruan besar dan kalau yang small game Itu untuk buruan kecil Intinya jangan sampai kebalik kalau menggunakan Setelan power yang big game Yang besar dan untuk small game itu Yang kecil gitu ya Kita bahas ke bagian Popornya untuk popornya ini menggunakan Popor classic atau Popornya ini menggunakan popor cangkul Atau menggunakan popor maju Mundurnya popornya bisa dimaju Dan mundurkan ya ini bisa dimajukan Dimutulkan seperti ini dan juga bisa dimajukan Juga nantinya mudah banget Dan sebelahnya popor itu pastinya Sudah dilengkapi dengan sandan Bahu yang terbuat dari karit mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget Saat kalian gunakan untuk bersandar Di bahu kalian gitu Oke tadi sudah kita bahas itu Kesenapan angin predator extreme Sekarang kita lanjut ke senapan angin yang Kedua ya Oke lanjut ke senapan angin Yang kedua disini ada senapan angin Predator rinjeni Oke kita lanjut ke senapan angin yang kedua Yaitu senapan angin rinjeni Kita ulas dari belakang dulu ya Kita ulas dari popornya dulu Untuk popornya ini menggunakan popor Maju mundur Bukan lagi menggunakan popor klasik Disini menggunakan popor maju mundur Dan di belakangnya popornya pasti sudah dilengkapi Dengan sandan bahu yang terbuat dari karit mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya Empuk banget saat kalian gunakan Untuk bersandar di bahu kalian Intinya akan nyaman banget Karena pembatannya itu sudah dari karit mentah Gitu ini akan empuk banget Untuk bagi stand power Stand powernya ada di dalamnya sini ya Karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat Untuk stand powernya ada di dalamnya sini Dan untuk kalian kalau menggunakan sandan bahu itu bisa diputar ke kanan Untuk big game dan untuk ke kiri small game Atau yang big game itu untuk buruan kecil Dan kalau yang small game itu untuk buruan besar Semisal buruan besar yang berkaki empat Itu kayak babi, biawak dan lain sebagainya Kalau yang small game itu baru yang buruan kecil Semisal kayak tupai burung dan lain sebagainya juga Tidak kalau kalian menggunakan setelan power Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dan untuk yang small game itu yang kecil gitu Dan untuk di bawahnya sini Ada bagian hand grip Untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip ori Sehingga untuk tangan kalian Jika tangan kalian licin dan kalian pegang Untuk hand gripnya ini tidak akan licin sama sekali Karena ini sudah menggunakan hand grip ori Gitu yang akan aman banget Dan hal setidak akan licin untuk tangan kalian Dan untuk di sini Di bawahnya sini ada bagian trigger Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger Mecan senapan angin Ada dua trigger Ada trigger klasik dan juga ada trigger max Dan kalau senapan angin ini sudah menggunakan trigger max Dan untuk diatasan trigger Pastinya sudah dilengkapi dengan self-trigger atau pengalaman picu Yang fungsinya itu sebagai pengalaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan gitu ya Kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memencet pengalaman picu atau self-triggernya saja Yang agar aman dan patisnya tidak dipakai untuk sembarang orang gitu Lagi kita bahas ke bagian chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC Di sini sudah menggunakan full CNC bukan semi CNC lagi Dan untuk diatasan chamber ini pastinya sudah dilengkapi dengan lay mounting Atau penaruh teleskop ya Kalau kalian taruh teleskop pasti ada diatasnya chamber sini Dan untuk di tengah-tengah chamber itu ada bagian pengisian perlu Dan untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Kalian bisa isi dengan magazine juga bisa diisi dengan single suitnya Ada dua pengisian Dan kalau kalian isi itu sesuai selera kalian Bisa diisi dengan magazine juga bisa diganti dengan single suit juga gitu Dan untuk sampingnya sini Di sampingnya sini itu ada bagian tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever Bukan lagi menggunakan tarikan grill Tapi di sini sudah menggunakan tarikan seat lever Ini namanya tarikan seat lever Intinya kalau sudah menggunakan tarikan seat lever Pastinya akan enteng banget dan pastinya akan ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu gitu Dan untuk kalian kalau ingin mengisi Untuk pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Ini bagian pengisian angin Dan pengisiannya sudah menggunakan mini kupler Untuk pompanya menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa lihat pompanya dengan kompa compressor Itu bisa banget ya Dan untuk kalian yang ingin melihat kapasitas angin Pastinya ada di manometernya juga Untuk manometernya ada di kebalikan dari pengisian angin Ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu pastinya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan yang kalian isi Jangan sampai di nolkan Biar senapan angin kalian itu pastinya tetap awet Dan untuk tabunya tidak mudah bocor juga Ini setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan Ya intinya agar senapan angin kalian itu pastinya awet banget Dan untuk tabunya tidak mudah bocor juga Gitu setara aja Oke kita bahas ke bagian depannya Kita bahas dari larasnya Nah untuk larasnya ini menggunakan laras base simple Yang pasnya sudah dilengkapi Dengan serombong yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Dan di ujungnya sini Di ujungnya sini itu ada bagian penutup laras Untuk penutup laras ini Sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu ganti Menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka senap sini Itu kalian bisa pakaiin aja peredam gitu ya Agar tidak bisik Itu dipakaiin peredam Agar penamanya tidak bisik Dan untuk ini Bagi variasi dan bisa juga diganti dengan peredam Intinya seperti itu Dan disini itu ada bagian tabung Tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Disini tidak menggunakan tabung GSM Tapi menggunakan tabung Venom Dan untuk di antara laras dengan tabung Ini sudah dilengkapi dengan satu tinjil laras juga Disini ada bagian cincin laras Ini setiap senapan angin Pastinya dilengkapi dengan cincin laras Yang fungsinya Itu sebagai memperkuat atau memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Misalnya kalau disini tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada cincin larasnya Gitu ya Oke tadi sudah Untuk bahas spek-spek senapan angin Predator Ini sekarang kita masuk ke senapan angin Yang ketiga yaitu Senapan angin Predator Tactical ya Kita bahas dari bagian depannya dulu Untuk di depan sini Ada bagian laras Ini namanya laras Dan tukasnya ini Menggunakan laras BG Simples Yang pastinya sudah dilengkapi Dengan serambung Yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 ODnya 14 Dan di ujungnya laras Di ujung sini Itu ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian itu ganti Menggunakan Peredam Intinya Kalau kalian suka Senyap-senyap Kalian bisa banget Gantinya dengan Peredam Agar tidak fisik Itu dipakaiin Peredam saja Dan di sini Di sini bawahnya Tabung itu ada bagian Dan di bawahnya Laras itu ada bagian Tabung Untuk tabungnya ini Menggunakan tabung Venom 500 cm 3 senapan air tadi Menggunakan tabung Venom semua Tidak menggunakan Tabung GSM Dan untuk di antara Laras dengan tabung Sudah dilengkapi Dengan satu cincin Larasnya juga Dan fungsinya itu Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan Aman banget Kalau sudah ada Cincin laras Kalau tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Pastinya tidak akan Tepat sasaran Makanya di sini Dilengkapi dengan cincin laras Agar aman Dan pastinya tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk bagian pengisian angin Bagian pengisian angin Ada di sebelah sini Dan untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini couper Untuk pompanya Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak mempunyai pompa PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan Kompak kompresor Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Pastinya ada di Manometer Untuk manometernya Ada di kebalikan Dari pengisian angin Dan untuk kapasitas anginnya Itu di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Misalnya Kalau anginnya Sudah mencapai 1000 Itu buruan Kalian isi Jangan sampai Dienolkan Biar senapan angin Kalian Pastinya tetap Awet Dan untuk Tepunya Tidak mudah Bocor juga Setara aja Jangan sampai Dilebihkan Apalagi Dienolkan Agar Aman Pastinya Untuk senapan angin Kalian Pastinya Tidak mudah Rusak Kita Bias ke Bagian Chambernya Untuk Chambernya Ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Semi Siasi Kalau Senapan Tadi Menggunakan Chamber Seri 7 Kalau Senapan Unpredator Tactical Ini Menggunakan Chamber Seri 6 Dan Di Asa Chamber Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Lay Mounting Atau Penaruh Teleskop Di Bagian Bawanya Ada Bagian Trigger Trigger Ini Menggunakan Trigger Max Dan Mengangkapi Dengan Self Trigger Atau Pengaman Picu Yang Fungsinya Sebagai Pengaman Untuk Senapan Angin Ini Agar Tidak Dipakai Sembarang Orang Misalnya Kalau Senapan Angin Ini Dipakai Enak Enak Itu Akan Bahaya Banget Karena Senapan Angin Ini Bukan Mainan Ini Kalau Sudah Lagi Gunakan Senapan Angin Amankan Saja Dengan Memencat Pengaman Picu Atau Self Trigger Saja Agar Aman Lepas Tidak Dipakai Sembarang Orang Dan Disini Ada Bagian Hangrip Yang Hangrip Sudah Menggunakan Hangrip Ori Dan Kalau Ingin Mengisi Plum Ada Di Tengah Tengah Yang Bersini Untuk Pengisian Ada Dua Pengisian Kalian Bisa Isi Dengan Magajen Juga Bisa Isi Dengan Single Sudah Dua Pengisian Dan Kalau Kalian Isi Sesuai Selera Kalian Bisa Isi Dengan Magajen Juga Bisa Isi Dengan Single Sudah Ada Dua Pengisian Dan Kalau Kalian Sesuai Selera Kalian Gitu Di Bagian Tarikan Tarikan Ini Sudah Menggunakan Tarikan Seed Lover Intinya Kalau Sudah Menggunakan Tarikan Seed Lover Pastinya Akan Engen Banyak Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Gitu Kita Bahas Bagian Belakanya Cember Di Belakanya Cember Ini Ada Bagian Setelan Power Yang Setelan Ada Di Dalam Sini Kalian Tadi Bisa Dilipat Untuk Setelan Power Ada Di Dalam Sini Kalau Ini Ada Di Sebelah Sini Dan Setelan Power Ini Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Kanan Big Game Ata Yang Big Game Untuk Buruan Besar Dan Small Game Untuk Buruan Kecil Intinya Kalau Kalian Menggunakan Setelan Power Jangan Sampai Kebalik Yang Big Game Yang Besar Dan Small Game Yang Kecil Gitu Jadi Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Maju Mundurnya Bisa Dimaju Dan Mundurkan Untuk Sesuai Selera Kalian Dan Di Belakannya Popor Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Sand Dan Bau Yang Terbuat Dari Kalian Tentas Sehingga Lebih Yaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Berburuk Sudah Kita Bahas Senapan Angin Yang Predator Taktikal Sekarang Kita Bahas Harga Senapan Angin Tadi Harga Senapan Angin Sekarang Kita Bahas Harga Senapan Angin Yang Ada Di Apa Namanya Belakang Saya Ini Harga Senapan Angin Predator Rinjan Itu Harganya Cuma 4 Juta 600 Sudah Masuk Harga Promo Dan Flank Di Seluruh Indonesia Kecuali Maluku Dan Papua Dan Ada Bonus Teranya Dan Ada Bonus 7 Kelengkapannya Ada Tas Talisan Dan Gantungan Peluru Peluru Tas Magazin Predam Dan Juga Ada STKS Dan Senapan Angin Yang kedua Senapan Angin Predator Srim Ini Senapan Angin Sudah Sudah Flank Dan Sudah Sudah Flank Di Seluruh Indonesia Kecuali Maluku Dan Papua Dan N Dan Mendapatkan Bonus Bonus Tapi Tidak Mendapatkan Tere Hanya Mendapatkan 7 Kelengkapannya Ada Tas Talisan Dan Gantungan Peluru Peluru Tas Magazin Predam Dan Juga Ada STKS Dan Terakhir Senapan Angin Predator Tantikal Senapan Angin Ini Sama Yang Atas Sudah Mendapatkan Free Angger Sudah Mendapatkan Grat Tere Dan Mendapatkan 7 Kelengkapannya Juga Dan Untuk Kalian Kalau In Membeli Senapan Angin Kalian Bajib Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Saja Kalau Tidak Ada Di Bawah Ini Kalian Bisa Hubungi Nomor Admin Saja Dan Untuk Cara Pembayarannya Pastinya Ada Dua Cara Ada Cara COD Dan Cara Transfer Atau Bayar Di Tempat Mesela COD Pastinya Gampang Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Dan Untuk Atas Surah Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Di Link Deskripsi Oke Itulah Sedikit Rekomendasi Dari Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketua Dan Bisa Bisa Suka Suka D cœur Suka Suka Suka